Selamat datang, Mijaya Auto. Saat ini saya sedang berada di subway yang lokasinya di Lippo, Karawaci, Tangerang. Dan di sebelah saya ada owner dari Suzuki Karimun. Halo bro. Halo. Terima kasih sudah mau menguangkan lapunya menjadi narasumber kita pada hari ini bro. Thank you, udah diminta like ke channelnya. Bagi kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan ikutin video kita sampai akhirnya terus ya. Terima kasih. Terima kasih. Boleh perkenalan diri dulu bro? Oke, nama gue Alvin, domisili nya di Tangerang. Gue sangat-sangat ngapain dulu sih sebenarnya sih. Ya masih kaum milenial kan. Mobil yang lu pakai apa bro? Yang gue pakai itu Suzuki Karimun tahun 2002. Mantap. Pasti di generasi yang karimun otak gitu. Terus gen Karimun di Indonesia. Pada hari ini kita akan mencoba membahas mengenai mobil Suzuki Karimun. Gen pertama tuh biasa dikenal Karimun otak di Indonesia. Terima kasih. 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 Terima kasih telah menonton! 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 selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton! Sebenarnya, karena peletnya gede banget ya. Yang ke-17. Emang aslinya cari mutus, ring berapa ya, Bro? Ring ke-13. Stacknya udah pas stack, udah kejauhan banget sih. Oke, berarti kalau udah beda ring, otomatis lo harus ganti spare-nya bener ya, Bro? Subjector dan spare harus disesuaikan lagi. Di yang mobilnya jatohnya manis lah, nggak terlalu ngepas lah. Enak dilihat. Elaknya pake itu, Momo Ferrari. Terus, bahannya agak unik juga. Apa itu, Bro? Aksaya PIR, ukuannya 185 atau 35. Ada nggak uang sih. Itu gue order biar aksaya langsung. Terus kalau untuk shock, gue ganti pake RX Jamex. Oke. Dia biar nggak tau mental-mentul, lebih keras. Oke. Tapi lebih stabil ya. Untung spare, gue pake IBAH. Oke. Itu pengejarannya di bengkel Medudian Spring. Oke. Ini kalau anak-anak mobil nggak tau lah itu dari Jakarta. Itu sama gue pake Bow Chamber biar juguk stance-nya itu dapet lah. Tapi gue nggak extreme sih. Berarti konsepnya itu ada stance yang band-nya ngiring gitu ya, Bro? Iya, tempat nggak parah. Gue cuma buatnya sesuaiin. Dia nggak mentok pender sih. Kalau dilurusin itu si band-nya mentok pender. Dia ada pentingin dikit, disesuaiin biar nggak mentok lah. Biar lu bisa daily. Karena gue pengen mau mobilnya. Lu kemana-nya bisa. Lu jangan di-tabletin sama mobil. Tantun drive berarti ya? Tantun drive. Lu mau kemana-nya, gas fotonya. Jadi pake mana aja. Berarti ini mobil tuyanya itu untuk daily atau lu ada mobil lain, Bro? Atau hanya untuk custom aja gitu, Bro? Gue pake daily. Gue pake untuk karton tiap hari dari Karawaci ke Janganakimu. Oke. Tiap hari gue pake buat karton. Dia bener-bener mobil buat daily. Berarti kartu-kartu dimodifikasi sedemikian, Bro? Untuk want to drive ya, Bro? Want to drive. Dan safety ya. Pasti safety. Boleh jatuh lari seratus ke mobilnya. Jadi enak dilihat dan nyaman untuk dipakai gitu ya, Bro? Ya, enak nyaman dan pasti safety lah. Oke. Kalau mesin sih sebenernya full standar. Cuman gue sempet refresh engine sama transmisi. Diingat kan mobilnya tua ya. Oke. Gue turun mesin ya... Diseatin lah dipersih-bersihin lagi. Terus waktu itu gue upgrade knalpot. Feedernya pake 41. Bisa dijelasin nggak, Bro? 41 itu apa? Dari kalau pipa itu 4 kan. Karena 4 slinder. Oke. Ada tipe lain yang 421. Kalau gue mili 41 karena 41 peharjaan. Oke. Kalau 42? 42? Kalau gue buat fmf yang tinggi. Kayak lubang apa-apa. Gak macem. 41 kayak torsi bawah lah. Oke. Gue juga ngerjainnya kan di DDX house. Itu full sampai ke belakang. Tipannya stainless. Oke. Sama... Mungkin lu sebelah di video, suaranya adem ya? Iya. Apakah itu pake iron club. Yang tipe top mini. Iron club. Tuga sih kalau mesin itu paling open filter. Gue pake stainless juga. Sama upgrade alternator sama akhir. Soalnya kan gue ada pack up audio. Dan emang mobilnya udah nggak tua. Udah ada wajah sih untuk upgrade alternator. Berarti karimun ini CC-nya 1000 ya budu ya? CC-nya 1000. 4 cilinder ya? Akun-atur bawahnya kecil ya 1000 CC kan? Iya. Tapi gue naikin itu pake punya Suzuki Escudo. Escudo kan jauh kan CC-nya gede. Iya. Dan mobil untuk Jeep kan Escudo. Gue naikin pake janji pake Escudo. Biar pengisian aki-nya lebih oke lah. Terus kalau malem lu pake penangan lampu. Pake audio. Pake AC. No worry kalau aki lu nggak bakal block. Oke. Gue pake 2 tahunan sih aki nggak ganti ya udah terbukti sih. Untuk kalau pada yang pake secara mobil tua. Gue rekomen sih buat naikin alternator dari standard lu ya. Untuk kalian yang punya mobil tua. Mobil tuanya sesinya berapa dulu? Ya yang 1000 CC aja gitu ya. 1000 atau 1500. Buat info baru nih. Untuk kalian yang punya mobil yang kategori tua. Itu yang CC-nya 1000. Bisa dilakukan upgrade alternator. Upgrade alternator. Iya. Info baru nih. Ini bro. Ada lagi nggak bro? Kira-kira tambahan untuk custom mobil Suzuki Karimutnya bro? Iya. Apa sih gue modifensi musical aja lah budget-budget mahasiswa? Oh berarti di customnya dari segi exterior, kaki-kaki, mesin dan interior ya bro ya? Iya. Nah mungkin barangkali ada penonton yang ingin membeli Suzuki Karimutnya bro. Boleh dikasih tau nggak bro? Tips dan trik atau pertimbangan dalam membeli Suzuki Karimutnya. Karena kan tau sendiri kan sekarang ini tahun 2022 lagi musim nih mobil K-Car nih. Iya. Nah jadi orang pada pingin nih mobil K-Car kira pertimbangan selalu membeli mobil ini apa ya? Yang pertama, baik lagi. Lu mau beli mobil tuh buat apa dulu? Iya. Kalau lu buat jadi mobil pertama dan buat harian buat keluarga sih gue gue rekomen. Soalnya dengan budget yang udah harga 60 jutaan, lu bisa dapetin mobil keluarga yang lebih tahun muda. Dan lebih oke lah, lebih mod banyak. Cuma kalau buat mobil hobi, buat mobil mainan masih oke lah. Tapi pas lu beli pun juga lu harus milih-milih. Misalnya udah banyak tahunnya udah tua. Dan banyak spekpat-spekpat yang harus juga ganti. Entah kayak radiator, atau fan radiatornya, atau peringkiran lupa apa. Misalnya jujur walaupun basic mesinnya ini mirip sama KI atau katana. Banyak tuh spekpat yang beda sendiri. Dan ini kan mobil kan, misalkan lahir dari Jepang ya. Banyak spekpat-spekpat yang dari Jepang. Yang pada harganya, menurut gue udah nggak logis lah untuk mobil. Mungkin dulu dia mobil murah. Paling kalau lu pada nyari mobil ini, pertama-tama ya udah kaki sih. Karena Jepang kalau depan, biasanya kaki-kaki ada banyak penas, Sok, segala macem gitu. Terus modi. Pengkapan modi kayak fender-fendernya tuh, Itu mahal. Untuk pengkapan modinya mahal. Kalau amin nggak lantar. Terus interior. Kayak joknya masih oil. Ya apa ini, ada frame-nya. Dan bolkas segala macem. Usahain itu komplit dan bagus. Soalnya lagi-lagi, ini mobil nggak bisa, Spekpatnya nggak ini. Nggak swissable sama Suzuki yang lain. Lu nggak akan kesusahan untuk mencari spekpatnya. Berarti Spekpat Suzuki Karimun ini susah ya, Bro? Agak susah sih. Kalau kata gue ya, untuk orang awam sih agak susah. Percaya lu ikut komunitas dan lu punya kenalan dengkel, Emang yang dia punya. Spesialis di Karimun. Iya, dia ngirim barang dari lu. Atau custom gitu ya, Bro? Soalnya gue, Spekpatnya yang di Indo udah nggak ada. Kata-kata ngambil dari luar. Kalau mesin, lu bodo amet dah. Gue mau ngambil, Yang penting bodi sama interior bagus tapi mesinnya busuk juga nggak apa-apa. Tapi mesinnya lagi aman dengan carry. Lu bisa, ya lu masih banyak lah. Setelah per-carim gue lah. Lagi dari gue sih kayak gitu sih. Lu mau tetap generasi begini, Karimun. Kekurangannya dari Suzuki Karimun apa, Bro? Kekurangannya kalau menurut gue ya, Karena mesinnya teknologi masih main teknologi lama ya. Karburator ya, Bro? Karburator. Atau lu mau kasih tenaganya ya. Iya. Kalau lu ada upgrade tenaga lah. Sama bensinnya juga udah nggak iret-iret banget ya. Satu banding berapa sih, lu kalau boleh tahu? Dalam kota sih, Maksimisasi 110, Cuman banyak, Banyak karimun yang, Karburatornya udah mulai nggak sehat, Udah mulai nggak servis. Jadi boros. Lagi-lagi, Ini mobil udah berumur dan, Lu harus nyari yang karburator sehat tuh agak susah sih. Tapi tenang bensinnya, Kalau maksudnya premium, Minum premium juga aman ke mobil. Bisa minum ya, Bro? Bisa minum. Tadi kan, Bro, Udah banyak custom nih, Dari interior, eksterior, Kaki-kaki sama mesin. Boleh spill nggak, Bro? Harga untuk modifikasi semuanya tuh, Kisaran berapa, Bro? Masih budget mahasiswa sih, darah gue. Budget mahasiswa tuh berapa, Bro? Sekitaran 10-20 lah, Sesuai brand yang lu pakai, Sama bahan yang lu pakai. Kayak gue kan pakai pitak apa kan, Post-Tenis ya, Agak, Lumayan. Lumayan mengaluti, Dari velg juga pakai ori, Lumayan juga, Misalkan, Lu mau neken budget sih, Tapi lu masih bisa sih, Kayak dari bahannya, Atau pakai velg-velg yang replika kan, Banyak juga tuh, Kayak T37 replika, Segala macam, Masih harganya masih masakal, Masih murat. Sesuai lu lagi sih, Kalau bisa tetap pajak, Lu bisa kalau kajak lu. Kalau untuk pajak dari K5 ini, Berapa ya, Bro? Tahunannya, Bro? Pajaknya 1 juta, Lum, gue bingung sih. Kenapa tuh, Bro? Agak cukup mahal ya, Kalau menurut gue, Kalau menurut gue, Karena mobil ini kan, Seri mesinnya kan, Ssuzuki katana, Ssuzuki carry. Iya. Susuki katana tuh paling, Jauh, Kalau harga dia sih, Pajaknya. Tapi kalau, Nih, Pajak mobil 1 juta sih, Kata gue masih murah lah. Untuk mobil tahun 2002 ya, Untuk mobil tahun 2002 ya, Untuk mobil tahun 2002 awal, Pajak 1 juta masih oke sih. Oke, Bro. Makasih banyak atas, Informasi yang telah di, Berikan kepada kita, Mengenai, Apa aja sih, Kelebihan dan kekurangan, Dari Suzuki carry Moon, Dan, Modifikasi apa saja, Yang ditambahkan, Pada Suzuki carry Moon, Tahun 2002 ya, Ya, Bro ya. Untuk sebelumnya, Video ini akan saya upload, Di Youtube channel saya, Boleh, Bro? Boleh. Boleh banget. Untuk Instagram, Boleh saya cantikan, Siapa tau ada, User Suzuki juga yang ingin, Berkomunikasi atau ingin, Punya komunitas gitu, Bisa hubungi Bro, Boleh Bro? Boleh, boleh. Boleh, boleh. Atau, Mungkin nanya yang, Lebih suhu-suhunya, Ke Facebooknya, Ke Kari Moon Club Indonesia, Tanya nanya, Pasti dijawab kok, Sama yang suhu-suhu senior, Setelah saya, Belum senior-senior banget ya. Oke, Tapi, Saya izin, Cantungkan Instagram, Boleh ya? Makasih banyak, Bro Alvin. Oke, thank you, Bro. Selamat tinggal ya, Bro. Thank you. Siapa-sah-sahuk. Mendojiriska kita. Sampai jumpa Seven T Permane kami,